Bagaimana hukum seorang perempuan kemudian ingin sholat di masjid? Ingin sholat di masjid. Betul yang tadi ibu sampaikan yang dituliskan bahwa perempuan itu afdolnya sholatnya di rumah. Tapi harus dilihat kapan hadis itu muncul. Karena ada hadis juga yang menyarankan bahkan memotivasi perempuan sholat ke masjid. Yang tadi disampaikan itu ada riwayat-riwayat ya teman-teman sekalian. Di hadis Ahmad ada, di Abu Dawud ada. Itu dari Umm Salam RA. Afdolumasa jidin nisa qa'rbu yuti hinna. Keutamaan atau khairu masjidin nisa. Masjidnya perempuan itu yang terbaik itu qa'rbu yuti hinna di tengah-tengah rumahnya. Di dalam ruangan rumahnya. Bahkan di hadis lain, di kamar itu lebih bagus. Kemudian daripada di ruang tengah. Ruang tengah lebih bagus daripada di depan rumah. Artinya semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin di rumah itulah masjid terbaik bagi perempuan. Kapan hadis itu muncul? Ketika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah. Baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah kubah. Kemudian orang-orang pada ke masjid, pada ke masjid. Maka terjadilah tiga sifat yang jika ada tiga sifat ini perempuan diajurkan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa tiga sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya. Sehingga prioritasnya di rumah, bukan ke masjid. Misal, dia baru punya anak yang diberikan asli. Atau anak yang harus dirawat. Yang kalau dibawa ke masjid, justru bisa memberikan gangguan kepada orang sholat yang lain. Dan bisa mengurangi rasa khusyuh. Lewelnya, belum disiapkannya, belum dikondisikan. Orang-orang dulu ngajak anak ke masjid itu, sebelum berlangsung sholat, sudah diperkenalkan dengan masjid. Misal, sholat buhur sekarang misalnya, misalnya jam 12 kurang 10. Maka anda jam 11 datang jam 10, kenalkan masjid. Lihatin, ini tempat untuk khutbahnya, ini mimbarnya, ini sholatnya. Ini sholat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lihatin, kalau anak-anak itu wajar. Memang anak-anak? Anak-anak wajar. Kalau jalan, kalau lari, kalau macam-macam. Biarkan dulu aja masuk dia, biarkan masuk. Lari-lari di masjid, lewat sana-sini setelah dia mulai agak nyaman. Baru sampaikan, ini rumah Allah. Allah yang sayang pada papa. Yang memberikan rizki, memberikan kau main-mainan, membuat kita nyaman hidup. Uh, Allah itu sayang. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Masukkan kaki kanan. Ucapkan ini. Kalau kakak ucapkan ini, nanti tobotnya bisa ditambah. Masuk, ucapkan, masukkan kaki kanan. Berangkat, rapi dia. Begitu sudah mulai agak baik, ajaklah kemudian. Dalam sholat berjamaah, rapi dia. Dalam sholat dia rapi setelah sholat lari. Biarkan aja namanya anak-anak. Yang repot itu kalau ada orang tua ke kanak-kanakan. Habis sholat, lari-lari-lari. Itu yang repot. Kakek-kakek habis sholat main perosotan di situ. Baru kita repot di situ. Kalau anak-anak ya biarkan. Ya namanya anak-anak. Naik ke punggung. Biarkan. Anda sholat sunnah dia naik. Biarkan. Gak apa-apa. Gak usah repot dengan itu. Ini orang tua sekarang repotnya. Mohon maaf di rumah. Disuruh ke masjidnya. Bukan tuh sholat. Malah disuruh main. Kaliannya rame aja di rumah. Main sholat ke masjid. Ya main dia di masjid. Jelas ya? Maka itu poin untuk pentingnya. Maka yang pertama. Kalau ada tugas perempuan di dalam rumah. Memang hanya perempuan yang bisa mengatasi. Maka yang afdol itu di rumah. Jangan paksakan ke masjid. Suami dorong ke masjid. Anak laki-lakinya dorong ke masjid. Anak dorong ke masjid. Investasikan. Ayo anak ke masjid. Kemasjid. 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 Dorong. Antum yang perempuan di rumah. Nah itu afdolnya. Yang kedua. Jika kemudian di jalan itu belum aman dari fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi. Awal-awal dibangun masjid Nabawi itu. Bahkan jangankan ke masjid. Malam-malam itu suka buang hajat. Tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun. Di kebun-kebun kurma macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar sering diganggu oleh pereman-pereman Madinah. Awal-awal di Madinah itu ada pereman. Ada. Kemudian tobat. Jadi kalau ada pereman sekarang telat. Kalau nggak tobat keterlaluan. Orang jahiliah tobat. Pereman tobat. Pelat. Kalau sekarang ada pereman tidak tobat. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin saya lihat ada banyak yang baik-baik. Saya waktu mengisi untuk persiapan kematahan. Itu Masya Allah ada teman-teman dari PANG. Sahabat-sahabat PANG. Masya Allah tampilan badannya macam-macamnya. Tapi Masya Allah tobat mereka. Begitu bertobat. Bertobat. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengganti namanya. Dari PANG menjadi pangajian. Ya. Pang jadi pengajian. Tobat. 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 Nah itu diganggu perempuan-perempuan itu sering diusilin. Sampai bahkan turun ayat tentang jilbab. Ya Ayuhan Nabi. Yukuli Azwaji. Kawabani. Kawanisail. Muminin. Yudina minjala. Bibihinna. Eh Nabi katakan pada isrimu. Anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman. Sampaikan pada mereka. Rendahkan jilbab jilbab mereka. Ya. Asa'anyu'rafna. Fala yu'zain. Sehingga mereka bisa dikenali dan tidak diganggu lagi. Turun ayat ini. Turun tentang ayat merendahkan jilbab. Setelah itu masyarakat-masyarakat menyebar, 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 menyebar. Yang ketiga memang tidak ada tempat khusus untuk perempuan. Adanya laki-laki saja. Kalau masuk ke sana dia khawatirkan ikhtilau. Itu yang berbahaya. Maka setelah itulah kemudian dalam tiga kondisi ini. Perempuan diminta oleh Nabi di rumah, di rumah, di rumah. Lebih baik di rumah. Jangan ke masjid. Setelah kemudian tenang. Pereman-pereman mulai tobat. Keadaan mulai tenang. Dan masjid mulai luas. Mulai luas, mulai luas, mulai luas. Maka muncullah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim. Bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan. Kalau kami subuh-subuh itu. Banyak perempuan-perempuan datang ke masjid. Kemudian dengan selibut-selibut mereka tutupi. Sehingga tidak kelihatan. Karena telap. Zaman Nabi kan tidak ada lampu seperti ini. Tidak ada lampu seperti ini. Kelihatan. Jadi begitu sudah mulai remang-remang. Mereka meninggalkan. Sudah cepat lari. Salam. Balik ke rumah. Salam. Balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada sahab yang rapi. Aman di jalannya. Kemudian di rumahnya pun. Maka hukum ke masjid itu utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Apalagi kalau suami yang ngajak. Bagus itu. Memayau ke masjid. Subnya ada. Seperti di sini di Al-Iqsaan. Sub perempuan ada. Laki-laki ada. Ke masjid. Jalan. Subuh. Berangkat sama-sama. Kalau bisa sekeluarga. Supaya keluarga itu bisa kenal dengan masjid. Dan anak-anaknya dibawa. Berangkat semua. Oh bu enak itu pulang-pulang. Masya Allah selesai. Jalan lagi. Jalan sehat semuanya. Ya. Jalannya bagus. Keluarganya juga kumpul. Sama-sama menuju akhirat yang baik. Demikianlah apa yang dimaksudkan tadi. Hadisnya ada. Keterangannya jelas. Jadi tempatkanlah hadis sesuai dengan makna dan konteksnya.